Hai Sobat, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Selina's Gold yang sudah dirilis pada tahun 2022. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ayah bernama Berong. Dia sedang membawa anak gadisnya ke sebuah tempat di tengah hutan. Di tengah perjalanan mereka mampir dulu ke sebuah warung yang dikelola temannya. Dari percakapan mereka, Sobat bisa tahu kalau si Berong ini akan menjual anaknya pada pengusaha kaya bernama Tiago. Tukang warung sempat mencegah Berong, tapi Berong yang keras kepala dengan pendiriannya untuk menjual sang anak. Kenalan dulu dengan anak Berong, si cantik aduhai ini baru berusia 17 tahun. Namanya adalah Selina. Setelah melewati bukit dan sungai, mereka akhirnya sampai di kediaman orang yang katanya sangat kaya. Di pintu masuk terlihat pekerja Tiago yang ganteng namanya Domeng. Sayangnya dia mengalami kebutaan yang entah disebabkan oleh apa. Nah, di dalam rumah sedang terjadi ribut-ribut. Ceritanya ada ibu-ibu tengah menjual cincin emasnya. Namun Tiago yang licik malah menawar dengan harga yang rendah. Jelas si ibu marah karena harganya jauh dari yang dia harapkan. Meski begitu, si ibu tetap mengambil uang tersebut karena dia sangat membutuhkannya. Berong lalu menawarkan Selina pada Tiago. Berong bilang kalau anaknya ini masih segel, no minus. Aroma tubuhnya berbau mawar yang baru mekar. Pokoknya super wangi-wangi. Pernegoan yang alot. Berong setuju dan dapat uang untuk melunasi semua hutangnya. Tak lupa Tiago juga memberi sedikit tip. Selina kini sudah resmi tinggal di kediaman Tiago. Pertama-tama Tiago menyuruh Selina untuk membersihkan sekujur tubuhnya. Karena Tiago ingin melihat Selina dalam keadaan bersih selalu. Selina mulai membasahi tubuhnya sambil ditontonin langsung oleh Tiago. Di bawah tempat pemandian itu, si Domen tampak sedang menikmati guyuran air sabun bercampur daki milik Selina. Di malam harinya, Tiago mulai beraksi dengan menggoda Selina. Selina sebisa mungkin memberontak karena ia tidak ingin disentuh oleh tangan kotor si Tiago. Namun tenaga Tiago yang sedang segapung sangatlah kuat. Sehingga Selina tak berdaya dan terpaksa mengikuti permainan Tiago. Setelah kegiatan kerja kelompok yang barbar, Tiago tertidur pulas karena kelelahan. Melihat ada kesempatan, Selina mencoba kabur dari tempat itu. Dia berlari masuk ke hutan, melewati sungai dan perbukitan. Sesampainya di rumah, Selina memohon pada berong untuk mengembalikan uang Tiago agar dia tidak dijadikannya budak lagi. Namun berong tidak mau dan malah mengusir Selina dari rumah. Alhasil mau tak mau, Selina harus kembali ke rumah Tiago. Sebelum masuk, dia sempat menemui domeng yang tengah menunggunya. Namun domeng terdiam bisu dan tidak menjawab semua pertanyaan yang diajukan Selina. Pagi harinya, Selina menjalani aktivitas baru dengan telaten dia memasak dan menyiapkan makanan untuk Tiago dan si domeng. Sebelum makan, Tiago juga menyempatkan untuk merabah dan mencolek pusaka milik Selina. Dia bahkan tak segana untuk memasukkan kakinya dan bermain-main di area tersebut. Selina pun hanya bisa berpasrah dengan kebeberokan si Tiago. Siang harinya ketika Selina dan domeng tengah berkebun, mereka saling bercerita tentang kisah hidupnya masing-masing. Domeng mengatakan jika dirinya juga bernasib sama seperti Selina, yang dijual oleh orang tuanya agar bisa menjadi budak si Tiago. Tiago lalu didatangi oleh Bu Magna yang berniat menjual kalung emas. Ternyata dia sempat menjual anaknya yaitu Kora kepada Tiago. Namun Kora diperlakukan keji sampai mengalami trauma, jadi Magna menebus kembali anaknya karena tak tahan melihat penderitaan Kora. Si Tiago sendiri merasa tak bersalah bahkan terkesan tak peduli pada anak Magna. Lagi-lagi dia membalik kalung itu dengan harga yang super murah. Hari demi hari telah berlalu, dan Selina perlahan-lahan mulai bisa menerima nasibnya. Tak berselang lama datang pesawat Jepang yang menyebarkan surat peringatan. Sepertinya mereka sudah makin jauh menguasai banyak daerah di Filipina. Meski begitu Tiago dan Selina tak peduli, mereka lebih memilih untuk bersenang-senang dengan kerja kelompok saat cuaca sedang hujan gerimis. Malam harinya Selina dipasangkan kalung oleh Tiago, karena hal ini Selina jadi tahu tempat menyimpan barang-barang berharganya. Sepertinya hubungan Tiago dan Selina makin membaik, bahkan Tiago berani mengajak Selina untuk pergi ke pasar bersama-sama. Di tengah-tengah perjalanan, Tiago bertemu dengan Berong dan yang lainnya. Mereka sangat terkejut melihat perubahan sikap dari Tiago. Kini dia jadi lebih baik dan tidak arogan. Sepertinya kehadiran Selina sudah banyak merubah pribadi Tiago. Namun ternyata Selina punya niat buruk. Sepulang dari pasar, dia berhasil membuka tempat perhiasan milik Tiago. Dia mengambil beberapa perhiasan untuk dibawa pulang. Namun saat melangkah, Selina teringat dengan kekejaman Berong pada ibunya dulu. Berong seringkali melakukan KDRT pada istrinya. Dia terus-menerus menuduh kalau istrinya itu telah selingkuh. Ibunya Selina punya batas kewarasan. Sebagai manusia, dia memilih mengakhiri hidup di depan Berong dan Selina. Ingatan itu membuat Selina kesal dan mengurungkan niatnya untuk pulang. Dia lebih memilih menemui Domeng di bawah untuk curhat. Setelah Selina bercerita tentang kehidupannya yang buruk, Domeng juga mau membuka masa lalunya. Sudah sedari kecil, Domeng dirundung oleh orang-orang karena semua kekurangannya. Dia sampai tidak punya teman dan selalu diperbudak oleh orang lain. Domeng tak punya pilihan lain selain jadi budak si Tiago. Meskipun di awal dia juga mengalami penyiksaan keji, di mana sebelah mata Domeng dicolok besi panas oleh si Tiago. Cerita memilukan itu membuat Selina prihatin. Dia bahkan memberi kesempatan pada Domeng untuk menjelajahi tubuhnya. Sambil menangis, Domeng terus menggerakkan tangan. Dia senang karena baru kali ini dia bisa main-main dengan seorang gadis. Malam kembali datang, terlihat Domeng kedatangan seorang tentara Jepang yang hendak menghabisinya. Tapi untungnya Selina terlebih dahulu menghabisi tentara itu. Domeng pun kemudian berterima kasih pada Selina. Sejak kedatangan Selina, kehidupan Domeng dipenuhi kebahagiaan. Setelah itu keduanya terbawa suasana dan larut dalam kegiatan kerja kelompok yang panas. Pagi harinya Tiago membakar mayat si tentara Jepang yang tewas tadi malam. Lalu setelah itu seperti biasa, saat makan siang Tiago memainkan pusaka Selina dengan kaki kirinya. Tiago berkata kalau dia punya urusan dan akan pergi keluar sebentar. Ternyata Tiago datang ke rumah Bu Magna. Dia sangat prihatin dengan keadaan Koray yang tak kunjung sembuh dari depresinya. Tiago lalu memberikan sejumlah uang pada Bu Magna agar dia bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Namun Magna masih sakit hati dan so-soan membuang uang itu di depan Tiago. Ketika Tiago sudah pergi, Magna memungut semua uang itu kembali. Karena dia sangat butuh pemasukan untuk beli beras dan dengan sangu. Tiago lalu mampir ke warung teh Yuli untuk bertemu Berong dan kawan-kawannya. Di sini mereka terlihat khawatir karena keadaan desa sudah tidak aman. Banyak pasukan Jepan yang datang malam-malam untuk menjarah. Karena itu beberapa warga memilih untuk segera pergi ke tempat yang lebih aman. Dia lalu mentraktir minuman sebagai tanda perpisahan dengan kawan-kawannya yang akan meninggalkan desa. Setelah abok parah, Barong lalu mengantarkan Tiago pulang ke rumahnya. Nah selama di perjalanan, Berong mengungkap fakta yang sangat mencengangkan. Ternyata Selina adalah anak Tiago dari istrinya si Berong. Dulu saat masih bengal, Tiago sempat menghamili istri Berong. Dari sana Berong mulai murka pada istrinya dan seringkali melakukan kekerasan untuk memberi pelajaran. Pendengar itu Tiago langsung lemas tak berdaya siapa yang mengira kalau ternyata Selina yang sudah dia icip setiap hari adalah anaknya sendiri. Sesampainya di rumah, Tiago kembali dibuat murka. Dia melihat Selina yang sedang kerja kelompok dengan si Domeng. Hal itu membuat Tiago marah dan ingin menghajar Domeng. Namun meski sempat terjadi adu jotos, akhirnya Selina memilih untuk membunuh Tiago. Saat itu Selina belum tahu siapa sosok Tiago yang sebenarnya. Kesokan harinya Domeng dan Selina pergi sambil membawa harta benda milik Tiago. Namun di tengah perjalanan, Selina merasa tidak cocok dengan si Domeng. Kemudian dia memutuskan untuk berpisah dengan Domeng. Meski begitu, hidup harus terus berjalan. Domeng harus beradaptasi dengan keadaan yang baru. Tanpa ada Selina di sampingnya. Dan film pun selesai. Itu adalah akhir dari film Selina's Gold yang sudah dirilis pada tahun 2022. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya. Terima kasih telah menonton!